Hari ini Intan mau ngebahas Liu Powen. Liu Powen ini bisa dibilang tokoh yang gak terlalu ngehit. Dia cuma ahli strategi yang hidup di jaman dinasti Yuan akhir sampai dinasti Ming awal. Untuk golongan ahli strategi, dia kalah pamor sama Cukak Liang. Buat teman-teman yang gak tau siapa ini Cukak Liang, ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Cukak Liang ini orang paling pinter nomor satu di jaman tiga negara. Tapi akhir-akhir ini nama Liu Powen itu diperbincangkan. Siapa sih Liu Powen itu dan tulisan apa yang ada di prasasti tersebut? Sajian nih hau, nama ku Intan. Selamat datang di channel aku, Dainasti. Buat teman-teman yang mau membantu channel ini, supaya channel ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi. Teman-teman bisa membantu via Saweria atau Paypal yang linknya Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun berarti banget buat channel ini. Dan di Saweria itu atau Paypal teman-teman bisa menulis message. Message-nya bisa berupa request, pertanyaan, atau support yang nantinya Intan bacakan di video berikutnya. Liu Powen ini ya ahli strategi, ya filsuf, ya politikus yang hidup di jaman dinasti Yuan Akir sampai dinasti Ming awal. Dia menjadi penasehat utamanya Chu Yuan Chang atau Kaisar Hongwu. Di Kaisar Hongwu ini pendirinya dinasti Ming. Kaisar Hongwu ini bukan dari keluarga Kaisar. Dia pengemes loh, bisa jadi Kaisar. Intan pernah bahas satu video sendiri tentang Kaisar Hongwu. Ini nih linknya, di deskripsi juga sudah Intan taruh. Eh keren loh ini Kaisar Hongwu ini. Dia adalah Kaisar pertama yang mencetuskan hukuman mati untuk para koruptor. Dan ini masih dipakai di Tiongkok. Dan aturan ini yang membuat Tiongkok itu perekonomiannya maju pesat. Liu Powen juga terkenal dengan ramalan-ramalannya. Sampai dia dikenal dengan Nostradamus-nya Tiongkok. Siapa itu Nostradamus? Nostradamus itu tokoh yang hidup di tahun 1500-an. Dia orang dari Perancis. Dan dia bisa meramalkan kebakaran London, revolusi Perancis, munculnya Napoleon, munculnya Adolf Hitler, Perang Dunia Kedua, sampai tragedi WTC. Itu dia bisa meramalkan hal itu semua. Kejadian-kejadian yang Intan bicarakan tadi itu terjadi setelah Nostradamus meninggal. Balik lagi ke Liu Powen. Liu Powen ini masa kecilnya tidak terlalu dicatat dalam sejarah. Sejarah pertama kali mencatat Liu Powen saat dia ikut ujian pemerintah alias Gezhu. Saat mengikuti Gezhu, dia mendapatkan peringkat Qin Shi. Sama kayak Judge Paul, itu adalah peringkat yang terbaik. Perlu teman-teman ketahui, Gezhu ini nggak gampang. Intan pernah bahas satu video sendiri tentang Gezhu. Ini linknya, di deskripsi juga sudah Intan taruh. Banyak yang tewas loh mengikuti Gezhu ini. Bukan cuma itu, tingkat keberhasilannya untuk lolos itu di bawah 1%. Jangankan jadi yang terbaik, bisa lolos aja susah. Kalau Liu Powen bisa lolos dan dapat gelar Qin Shi, berarti Liu Powen ini spesial. Dia itu jenius. Kenapa sih Liu Powen itu kok ngikuti Gezhu itu ya? Supaya dia bisa bekerja di pemerintahan. Orang-orang zaman dulu itu merasa semuanya itu pengen kerja di pemerintahan. Prestige ya kan? Dapat duit banyak pula. Bener guys, setelah Liu Powen ini lolos, apalagi dapat gelar Qin Shi, tentu saja dia direkrut oleh pemerintahan di dinasti Yuan. Tapi sayang, Liu Powen resign di tahun 1360 karena udah nggak cocok sama vibe pemerintahan yang banyak korupsinya. Pada dinasti Yuan akhir tersebut. Setelah resign, Liu Powen ini pulang kampung. Dia diperkenalkan dengan Cu Yuan Chang. Cu Yuan Chang pada waktu itu posisinya adalah ketua geng Pai Lian Chow. Itu adalah geng pemberontak. Cu Yuan Chang itu merasa klik banget sama Liu Powen ini. Dia terkesima sama Liu Powen. Bolehlah orang ini tak ambil jadi ahli strategiku. Cu Yuan Chang itu cocok banget dengan Liu Powen ini. Dia klik sama Liu Powen. Liu Powen juga dia bekerja keras, sekuat tenaga. Dia memberikan apa yang dia bisa untuk majikannya untuk Cu Yuan Chang tersebut. Hingga Liu Powen itu berperan penting dalam menggulingkan dinasti Yuan. Dan mendirikan dinasti Ming. Dimana dinasti Ming itu Cu Yuan Chang adalah kaisar pertama dinasti Ming dengan gelar Kaisar Hongwu. Setelah dinasti Ming berdiri, Liu Powen ini diangkat sebagai perwira komando di darat dan di air. Dari sekian ahli strategi yang dipunyai Cu Yuan Chang, Liu Powen ini yang paling dipercaya, yang paling sering dimintai saran. Pada tahun 1375, Liu Powen itu menolak Hu Weiyong untuk bekerja sebagai pejabat tinggi di pemerintahan dinasti Ming. Wah ini orang gak bener, ini orang gak bersih. Wis jangan, jangan diterima itu. Jadi pejabat tinggi itu jangan diterima. Tapi Hu Weiyong itu gak berhenti sampai di situ. Dia wis pokok nyogok sana sini. Yang penting dia jadi pejabat dan usahanya berhasil. Hu Weiyong juga berhasil menjadi pejabat di pemerintahan dinasti Ming. Pada suatu waktu, Hu Weiyong ini ketemu sama Cu Yuan Chang. Hu Weiyong ini bilang kepada Cu Yuan Chang dan menfitnah Liu Powen. Eh tuan, itu Liu Powen itu hati-hati. Dia itu pengkhianat. Dia itu mau menggulingkan dinasti Ming. Dia mau mendirikan kekaisarannya sendiri. Hu Weiyong itu bisa meyakinkan kaisar. Sampai akhirnya Liu Powen pun dipecat. Dan Hu Weiyong dipromosikan menjadi penggantinya Liu Powen tersebut. Saat dipecat Liu Powen ini dia itu depresi, stres. Ya karena dia dipecat tanpa alasan kan. Dia malu kan. Dan itu mempengaruhi kesehatannya. Sehingga enggak lama kemudian Liu Powen pun meninggal. Sekarang kita masuk ke ramalan-ramalannya Liu Powen. Ramalan-ramalan Liu Powen itu lebih ke arah syair. Puisi yang susah dimengerti. Bahasanya itu samar-samar ya. Bahasa puisi gitu yang berat gitu ya. Jadi bukan yang langsung to the point gitu bukan. Pernah Liu Powen ini menulis puisi untuk Cu Yuen Chang. Yaitu Sao Ping Ke. Yang mana setelah ditelusuri puisi tersebut itu bisa meramalkan. Yang pertama kampanye Cing Nan. Kampanye Cing Nan ini konflik perebutan tahta. Antara anaknya Cu Yuen Chang dan cucunya Cu Yuen Chang. Oh ini peristiwa besar loh ini kampanye Cing Nan ini. Intan pernah bahas satu video sendiri di Kaisar Yongle. Kaisar Yongle itu anaknya Cu Yuen Chang itu. Ini nilingnya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Yang kedua krisis tumuh. Itu perselisihan antara Yuen Utara dan dinasti Ming. Yang ketiga munculnya Kasim Ceng He. Kasim Ceng He itu Kasim yang memperkenalkan Tiongkok ke negara-negara tetangga. Intan juga pernah bahas tentang Kasim Ceng He ini. Ini nilingnya. Yang di deskripsi juga sudah Intan taruh. Yang keempat. Kerusuhan politik Wei Chongshian. Wei Chongshian itu Kasim terkejam dalam sejarah Tiongkok. Intan belum pernah bahas ini. Apa teman-teman tertarik? Kalau tertarik tulis di komen ya. Kalau yang request banyak. Pastinya nanti Intan buatin videonya. Seperti biasa. Yang keenam. Yang kelima. Perang candu. Dan sampai RRC berdiri. Itu ada di Shou Pingke itu. Intan tidak bisa membaca puisi Shou Pingke itu. Karena puisinya panjang banget. Isa 10 menit sendiri kalau Intan baca. Cuma puisi Shou Pingke itu bisa meramalkan kejadian-kejadian yang Intan bicara tadi. Tadi itu mulai dari krisis tumul lah. Kampanye Cingnan lah. Sampai RRC berdiri. Itu semua kejadiannya juga setelah Liu Pouwen ini meninggal. Nah yang lagi rame sekarang ini. Akhir-akhir ini. Ditemukan ada kata-kata di prasastinya Liu Pouwen. Di gunung Taipei. Provinsi Shansi yang memprediksi datangnya Corona. Panjang banget tulisan prasastinya. Ini juga Intan gak bisa ngebacain. Tapi Intan langsung merujuk ke kalimat-kalimat yang terkait dengan datangnya Covid tersebut. Coba teman-teman lihat baris keempat. Di situ ada kalimat bunyinya. Ruo wen wen ii he she shen tan kan jiutong she yue jian. Itu artinya jika Anda bertanya kapan wabah akan muncul. Lihatlah pada bulan 9 musim dingin dan bulan ke 10. Nah ini ditelusuri sama orang-orang ya. Kasus pertama Covid itu terjadi pada 1 Desember 2019. Dimana kalau dipotong sama masa inkubasi yang 2 minggu itu. Kemungkinan orang itu terinfeksinya itu di akhir November. Yang mana akhir November menurut penanggalan Imlek adalah bulan ke 10. Di prasasti tersebut Liu Pouwen juga menuliskan 10 kekhawatirannya. Langsung kita lihat kekhawatiran ke 9 dan ke 10 yang berhubungan sama Corona. Yang ke 9. Jou. Jou shi di u ren jian. Itu artinya kekhawatiran tentang mayat yang tidak diangkat. Ini kalau misalkan teman-teman tahu. Ini Intan juga pernah dapat videonya. Di Tiongkok sana, orang-orang yang terjangkit Covid itu, jasadnya itu digeletak. Ngurusnya itu cepat-cepatan gitu loh. Maksudnya itu berceceran. Pokoknya bukan di tempat yang layak gitu lah ya. Nah ini juga sempat mematek kontroversi di Tiongkok sana. Banyak orang-orang netizen yang marah-marah. Lu itu keluarga ku kok diperlakukan seperti itu. Yang nyuting itu guys, itu dikabarkan hilang. Nggak tahu itu diapakan sama orang sana. Tapi ya kita ini sebagai orang normal ya. Ya wajar loh hal itu terjadi itu wajar. Mereka kan ya butuh cepat-cepat. Iya kan? Mereka ya nggak mikir diperlakukan secara hormat atau nggak. Makanya itu yang kesembilan itu diduga. Mengacunya itu ke situ. Yang kesepuluh. Kekhawatiran tentang tahun babi dan tikus. Ini jelas banget ya. Karena awal corona itu ada di akhir tahun babi. Dan pada saat tahun tikus itu lagi banyak-banyaknya. Di akhir dari prasasti tersebut ada kalimat menutup. Kalimat menutupnya itu bunyinya kayak gini. Yang berarti semua kekhawatiran itu akan berakhir di tahun ular dan tahun naga. Tahun naga itu tahun depan. Tapi untung ya sekarang itu sudah hampir tidak kedengeran lagi itu virus satu itu. Oke sampai disini dulu bahasan Intan hari ini. Gimana menurut teman-teman. Buat teman-teman yang mau mengemukakan pendapatnya. Silahkan loh monggo coret-coret di komen. Buat subscriber baru selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung. Untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena di video pergantian dynasty-dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu, itu bakal sangat membantu banget. Karena film-film Tiongkok itu, itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih sudah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys. Terima kasih sudah menonton!